Selamat siang, kita lanjutkan untuk proses pembelajaran kita hari ini yaitu pemeriksaan analisa gas darah yaitu untuk memeriksa gas-gas yang ada dalam darah yaitu kadar oksigen, karbon dioksida, kemudian HCO3 dan lainnya Jadi kenapa harus diarteri, analisa gas darah harus diarteri, karena arteri kaya dengan oksigen sehingga kita bisa langsung melihat bagaimana kadar oksigen dalam darah pasien tersebut Kemudian tempat untuk pengambilan darah arteri atau AGD adalah di arteri radialis, kemudian ulnaris, brachialis, bisa di femoralis, kemudian di dorsalis pedis Itu bisa diambil Tetapi Kenapa paling banyak itu dilakukan di bagian radialis, karena radialis adalah arteri yang mempunyai kolateral Artinya kolateral, karena resiko pengambilan darah arteri adalah kerusakan arteri tersebut, yaitu bisa mengalami sumbatan atau obstruksi karena kerusakan tersebut Karena arteri ini adalah oksigen, maka kalau arteri sampai tertutup, maka daerah area distal atau area yang diperdarai oleh pembuluh darah tersebut akan bisa mengalami kematian Makanya, karena di arteri radialis ini kan di tangan, di tangan memperdarai kelapa tangan Kalau terjadi kerusakan saat diambil darah arteri tersebut, maka bisa diperdarai dari arteri ulnaris Yang paling kemudian bisa brachialis, kemudian di femoralis Sehingga yang paling aman atau pilihan pertama adalah radialis karena punya kolateral Untuk memastikan aman atau kolateral bagus adalah kita periksa namanya alen tes Kalau alen tes positif, maka bisa diambil darah arteri, kalau alen tes negatif tidak boleh diambil darah arteri Kita siapkan dulu alat-alatnya Alatnya kita siapkan gabus atau karet, kemudian spuit, spuit 1 cc Kemudian ini ada heparin Heparin gunanya supaya darah tidak mudah membeku Karena darah harus selalu segar pada saat dilakukan pemeriksaan Kemudian ini ada alkohol sweat Kemudian ini handuk untuk bantalan tangan supaya arteri bisa lebih superficial atau lebih menonjol Kemudian baru setelah alat sudah disiapkan Kita lakukan proses pengambilan darah arteri Kita siapkan dulu untuk ini Jadi supaya lebih superficial Maka sebenarnya kalau ada plugboard boleh juga Karena dia hanya untuk bantalan supaya arteri lebih mudah terabar lebih superficial Kemudian tadi untuk melaksikannya kita lakukan pemeriksaan dulu alen tes Alen tes kita pegang atau kita tutup darah arteri dan pulna secara bersamaan Pasien suruh genggam Buka Genggam lagi Buka Genggam kuat Kemudian kita suruh kita buka arteri pulnais Kemudian pasien suruh buka tangannya Buka tangannya Oke Kita lihat dengan satu arteri Darah yang mengalir ke telapak tangan Itu cepat memerah Artinya dengan satu arteri saja Sirkulasi darah ke bagian telapak tangan lebih bagus Ini bisa diambil berarti alet tesnya positif Kalau negatif bagaimana? Karena kalau ini kita pegang ini tetap masih pucat Maka alet tesnya negatif arteri pulnaisnya bermasalah Itu tidak boleh diambil darah di radialis Karena kenapa? Kalau diambil darah radialis Karena resikonya bisa obstruksi Maka kalau dia di sini sudah mengalami masalah Sini diambil kemudian ada masalah Maka bisa terjadi tersumbatnya sirkulasi ke tangan Ini bisa menyebabkan necrosis jaringan yang ada di pelapak tangan Oke, sudah bagus Jadi arteri radialisnya bagus Kemudian kita siapkan sprit 1 cc atau 2,5 cc boleh Kemudian Kita Ambil herbarin Kurang lebih 0,1 cc Ambil 0,1 cc Ambil 0,1 cc Kemudian kita Basahkan ke seluruh Tabung sprit Kemudian kita kembalikan Kemudian kita tutup Lagi Kemudian kita ambil Scalcol swab Nah Kemudian kita palpasi Tadi radialis dengan 2 jari Dengan jari kiri Dengan terunjuk dan jari tengah Kita palpasi Kita rasakan denyutan Tadinya Kemudian setelah itu kita Desinfeksi dengan circular Oke Kemudian kita Lakukan penusukan Oke Penusukan Tadi Tadi Disansi Arterik diantara 2 jari Kemudian kita Tekan Dimana denyutan itu Kita rasakan Ya Kita tekan Kita tusukkan Dengan seperti Memegang polpen Jadi Memegang polpen Kita tekan Dengan sudut 45 derajat Oke Kita tekan sudut 45 derajat Kita tusukkan Ya antar di Darah denyutan Kemudian kalau sudah Kena Maka nanti Darah akan Menarik sendiri Akan dia Mengangkat sendiri Tanpa harus Ditarik Seandainya tidak Langsung kena Boleh gak Ditusuk kembali Boleh Jadi Sebaiknya jangan langsung Ditarik Kalau belum kena Tarik sedikit Kemudian Tusukkan lagi Darah denyutan Setelah Pas benar denyutan Ditusukkan Kemudian Dia akan Naik sendiri Darah akan naik sendiri Kemudian kalau sudah cukup Darah Sudah cukup Kemudian Kita tekan Di daerah Penusukan Kemudian Kita tekan Jangan sampai Dilepas dulu Jadi tekan Kemudian Jarum kita tusukkan Digabus Digabus Supaya Tidak terlalu Tentang misal dimudara Kemudian Darah tetap Tidak peku Kemudian Ini ditekan Kurang lebih Minimal 5 menit Sampai 15 menit Supaya Dia tidak merembes Karena ini darah Arteri Dan bisa Bisa Mancar Kemudian Setelah itu Sudah 5 menit Kita plaster Sudah aman Kemudian Sample Bisa langsung Dibawa Ke Nanti bisa Dilihat Dari hasilnya Adalah Nilai dari pH Kemudian PO2 PCO2 ACO3 Phekses dan Saturasi oksigen Oke Saya kira Cukup Untuk pengambilan darah Arte Amin